Buntut dari wawancara Cristiano Ronaldo bersama Piers Morgan, Eric Ten Hag bersikap tegas. Ia sudah tidak menginginkan CR7 berani di sekuatnya selapas Piala Dunia 2022 besok. Simak info selengkapnya hanya di Gila Liga TV. Eric Ten Hag akhirnya memberikan ketegasan pada sikap kontroversial Cristiano Ronaldo yang melakukan wawancara eksklusif bersama Piers Morgan. Ronaldo dinilai telah berindah terlalu jauh dalam kritiknya terhadap klub dan penyataannya bahwa dia sama sekali tidak menghormati Eric Ten Hag. Selang beberapa jam selepas wawancara tersebut, Manchester United mengadakan pertemuan bersama Ten Hag, Joe Glazer, Rickard Arnold, dan John Morton untuk membahas dampak dari wawancara tersebut. Kini Eric Ten Hag sudah memutuskan bahwa ia tak mau lagi ada nama Cristiano Ronaldo dalam squadnya selepas gelaran Piala Dunia 2022. Pelatih asal Belanda itu sebenarnya menilai Ronaldo masih bisa membentuk timnya selama paruh kedua musim bersama Setan Merah. Tetapi dia telah mengatakan kepada Boss Club bahwa dia tak mau mengorbankan kesatuan dalam squadnya hanya untuk kepentingan Roma Internasional Portugal tersebut. Ten Hag bahkan siap untuk melihatnya pergi jika United belum menemukan penggantinya di bursa transfer Januari besok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!